Intro Oke sobatku semuanya Kita jumpa dengan channel yang sama Jalwis Oke sobatku semuanya kita sekarang berada di Pedesaan yaitu di kampung Pegunungan yaitu Gunung Jidor Yang tepatnya adalah di Mana ini pesisir yang sebelah Selatan Gunung Jidor Ini perkampungannya seperti ini Sobatku ya Kita saksikan persenangan bagaimana Yang ada di daerah Gunung Jidor Kabupaten Malang ya Termasuk ini mendekati kurang lebih Dari sini antara 30 kilo Nyampe Lumajang ya sobatku Ini pohon-pohon Di sini banyak rata-rata penghasilan Dari pada Kopi Kopi Cengkeh Juga yang lainnya pisang Juga ini juga ada Apa namanya Kelapa ya Pada umumnya seperti itu Oke Kita yang insya Allah akan menuju Ke puncak Gunung Jidor Bagaimana sih Berjalan di Gunung Jidor Puncaknya bagaimana Yuk kita saksikan berajama Kita akan Menuju Puncak Gunung Jidor Yang seperti ini Jalannya masih setapak Jadi gak bisa dilewati oleh Mobil Atau rodo empat Ini kalau sepeda motor Yang jelas Nantinya kalau pakai Matic itu susah Ya Jadi kita pakai jalan kaki Tapi saya pernah ngalami juga Pakai pispa Sobatku Sampai ke puncak Gunung itu Masih Bisa kalau pispa Ya Kalau Matic itu Kan ditarik dengan Ini ya Apa namanya Panpel ya Jadi kadang-kadang Kalau turunnya Kalau naiknya masih enak sih Tapi kalau turunnya itu Agak susah Telusur gitu ya Jadi rem itu Kadang-kadang sampai Enggak Enggak itu ya Kalau bahasa saya itu Enggak makan Enggak Apa namanya Langsung telusur gitu Takutnya nanti malah Terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Karena itu Saya memutuskan Dengan jalan kaki Ini perjalanannya Wah ini pohon-pohon kopi Ini panennya Itu Ini kopi seperti ini Panennya satu tahun sekali Sobat Kita akan menempuh Jalan kaki Kira-kira berapa menit Atau berapa jam Ya sobat ya Kira-kira-kira 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 Lumayan 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 Sobatku semuanya Jadi Di waktu pagi hari ini Embunnya masih luar biasa Barusan digoyur hujan Sobat Ya Arna embun Ini sobatku Aduh Luar biasa Mendaki gunung Jidor Yaitu Desa Kaligadung Nah ini Seperti ini Sobatku Luar biasa Nah ini Ini belum sampai tengahnya Sobat Belum sampai setengah Sudah Ngos-ngosan Tapi gak apa-apa Ini Sambil jalan kaki Sambil olahraga Sambil olahraga Tengah Sambil olahraga Nelku Sambil olahraga Sagil olahraga specially Sambil olahraga Istirahat senak Yuk Barusan istirahat Kita lanjutkan Pendakian kita Ini jalan Selainnya masih setapak juga Ini saya pernah Sobatku ya Pakai mobil juga pernah roda empat dulu Tapi nyampe disini sudah Tidak bisa Akhirnya saya cari Tempat untuk berputar Ya Memang jalan Dulu tapi dulu Jalannya gak seperti ini Tapi gini jalannya koyaknya sudah Gak terawat lagi Jadi keadaannya seperti ini sobat Kita sudah Sampai sini sobat Luar biasa Itu yang kelihatan nampak itu Nah itu Kelihatan ya sobat ya Itu Gunung Semeru sobat Ya Gunung Semeru Oke kita lanjut Perjalanan lagi Ini pohon-pohon pambu Kita lanjut Alhamdulillah Wah Kita sudah nyampe Di Mana itu ya Dulu saya muter disini Pakai mobil sobat Pernah muter disini Saya sudah Nah disini nih Muter saya ini disini Langsung turun Karena sudah gak ada Untuk naik ya sobat ya Tadi nyampe disini aja Mobil dulu Saya lupa tahun berapa Alhamdulillah Itu kelihatan nampak Gunung Semeru Sobat ya Kita akan masih Ini kayaknya masih di Pertengahan Gunung Jidur Kita lanjut Istirahat sejenak Oke Kita lanjut Sudah jalan setapak lagi Alhamdulillah Jalan Seperti ini sobat Ya Allah Ini sobat Perjalanannya Alhamdulillah Kita akan nyampe Puncak Gunung Jidur Alhamdulillah Aduh Ya Allah Rapat Saya istirahat sebentar Lanjut lagi sobat Alhamdulillah Nah itu sudah kelihatan nampak sobat Kelihatan nampak Di puncaknya Itu ada tower ya Nah Itu kalau gak salah Tower daripada Punyanya Telkomsel kalau gak salah Gak tahu telkomsel atau indu Ini apa Ini apa Indosat ya Saya gak Gak paham bener Nah ini kabel-kabelnya Yang untuk menghubung Di Kampung-kampung ya Sobat Ini kabel-kabelnya Luar biasa Luar biasa Ini saya ditemani oleh kupu-kupu Ini sobatku Saya ditemani oleh kupu-kupu Aduh Itu ngantar saya Menunjukkan arah jalannya Aduh Aduh Bener-bener capek sobat Bener-bener capek Alhamdulillah Kita sudah nyampe Di Sebuah gunung Sidor Nah ini towernya Sobat Dulu ini sebetulnya Sebelum di Bangun tower ini Ini biasa ya Anak-anak Atau remaja-remaja Khususnya ya Banyak yang Naik ke puncak ini Sobat Nah Nah Disitu ada Sebelahnya ini Tapi kita gak akan ke situ Susah kita Cari tempat Untuk Kemakamnya ya Nah sana sobat Nah disana itu makam Belanda sobat Hmm Disana itu Saya tunjukkan Ini towernya Nah Disana itu ada makam Makam Belanda Pada Zaman Belanda dulu Disini Memang Apa ya Pada peristiwa Indonesia belum Merdeka Itu memang Dijajah Oleh Belanda Ceritanya Disini tempat Bertempur Juga Belanda Terus Itu tembak-tembakan Sama gunung mana Itu ya Gunung Gunung Saya Dapat cerita Katanya Seperti itu Makanya disini ada Makam Belanda Yang disebelahnya tower yang sebelah Barat Eh utara ya Oke sobat Kali ini saya berada di Puncak gunung Gunung Cidor Kenapa sih Kok dinampakan gunung Cidor Ini memang menurut sejarah Orang-orang Kuno Orang-orang Zaman dulu Atau nenek Moyang kita Disini gunung Cidor Disini pada waktu Hari Jumat Khususnya Jumat lagi Bunyi Sobatku Jadi Dior Dior Seperti beduk itu Jadi artinya Mengingatkan Bahwa disini memang betul Mayoritas Agama Muslim Atau agama Islam Jadi Mengingatkan semua Para Kaum Muslim Atau kaum orang Islam Itu Harus Sholat Jumat Sholat Berjamaah Sholat Jumat Itu sobat Oke Sobatku samanya Inilah keberadaan Yang di bukit Gunung Cidor Ini Cuma saya Enggak bisa kesana Memang disana ada Jalannya Yang di sebelah utara Itu lebih tajam Sobat katanya Lebih tajam Naiknya susah sekali Jadi nanti bisa Ke pelorot-pelorot Kalau saya ini Usia seperti saya ini Kayaknya Enggak mampu Naik yang sebelah Barat saya Kita ngambil Yang sebelah selatan Seperti ini Nah ini jalannya Oke Sobatku semuanya Saya rasa cukup Kali ini Mudah-mudahan Video Saya Kali ini Bisa Bermanfaat Buat sobat-sobatku Juga Buat Sudara-sudaraku Semuanya Ya Agar Tidak ketinggalan Dengan informasi-informasi Wisata Dan yang lainnya Ikuti Di channel kami Jalwis Tapi jangan lupa Like, subscribe, share Dan komennya Terima kasih Akhir salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax